Terus balik lagi nih kak, sama yang albumnya kakak yang Isyarat Hina, itu maknanya apa? Isyarat Hina. Apal gak nih albumnya apa aja nih? Ini kan ada Isyarat Hina itu, itu maknanya apa kak? Tentang masih berkaitan sama kerajaan apa sih? Pernah gak sih kamu kayak hanya dilihat dari segi penampilan tapi kamu sudah didiskriminasi? Maksudnya ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dari kita yang tidak pada umumnya, kadang kan itu menjadi hal yang kayak tabu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sisi lain, hal-hal seperti itu kan justru menjadi parameter kita untuk malas diri juga. Gimana sih? Oh ternyata dengan ada orang-orang seperti itu, kita harus belajar nih. Kenapa sih mereka bisa seperti itu? Bukan dalam artian kita mengangkat isunya itu untuk tambah mendiskriminasi mereka. Tapi gimana caranya supaya kita bisa belajar bareng sih? Mungkin juga bisa kita bilang contohnya, kayak saudara-saudara kita yang ada di SLB ya contohnya ya. Untuk beberapa kasus kan mereka tidak dapat kasih sayang yang layak lah bisa dibilang kayak gitu. Karena banyak orang yang melihat mereka punya keterbatasan fisik lah, mental dan sebagainya. Sedangkan menurut kita mereka itu adalah anugerah. Artian kita anugerahnya tuh kayak gini, dari kita melihat saudara-saudara kita yang punya kebutuhan khusus itu, kita jadi bersyukur dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang pengen kita selalu ingatkan sih untuk teman-teman disini. Terus yang rilis terakhir yang pulang ini juga kelanjutannya dari cerita itu, Kak? Atau gimana? Cerita. Yang pulang ini. Ini mungkin bisa kita di... Ceritain dong, sedikit nih. Apa sih maknanya dari... Tentang menjaga. Tentang? Menjaga. Menjaga siapa nih, Kak? Ya, siapapun. Yang menurut kisah terpenting dalam hidup. Mungkin orang tua, teman-teman. Yang kayak gitu. Itu aja nih, beneran. Tidak menjaga silaturahmi sama mantan-mantan atau gimana? Gimana nih, Kak? Loh kok gelau. Jadi memang ini sih, apa ya? Yang bilang-ngilang tadi. Sebenarnya lagu itu tuh dibikin memang pesannya untuk menjaga. Jadi kayak, ketika kamu punya orang tua, pacar, atau sebagainya. Mungkin bisa kita ambil simpel paling... Contoh paling simpelnya itu, ke pacar sih. Kayak gitu. Jadi kayak, ketika kamu ingatkan sesuatu, tapi dia ngeyel dengan ego-nya dia, padahal kamu tahu kalau itu salah, harus tetap dilakukan hal-hal seperti usia yang kita bangun di situ. Enggak, ini enggak boleh kayak gini nih. Tapi ternyata dia melakukan itu, dan akibatnya akan seperti ini. Lebih mengingatkan kepasangan sama orang tercinta berarti? Sebenarnya tuh, saya tuh begini. Sebentar. Mungkin bisa dikatakan jarang banget bikin lagu yang kayak tentang cinta-cinta gitu. Mau cobalah bikin lagu tentang cinta jadinya kayak gitu. Beli sih. Namanya karu yang dicintai. Tapi banyak kok, Kak, yang dengerin itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!